Oke guys, jadi kali ini gue mau nge-review Ini namanya GRI Air Cooler ya GRI Air Cooler yang 4 liter Kalian udah bisa cari aja kalo di itu browsing di marketplace atau itu namanya GRI Air Cooler 4 liter Jadi gue baru aja beli udah sekitar seminggu pake ya Seminggu pake Jadi kalo masalah review-review manfaatnya apa aja kan udah sering ya Tapi ini review setelah 1 minggu pemakaiannya Jadi banyak yang menanya mungkin Air Cooler ini bisa gak sih jadi pengganti dari AC? Kalo jadi pengganti dari AC ya Kalo jadi di sedingin AC sih enggak guys ya Kalo sedingin AC enggak ya Tapi kalo untuk menyejukkan Terus ya enggak panasan lah Dingin sedingin tapi bikin enggak panas ruangan itu bisa lah Ruangannya sebesar apa ini ya Ya ruang tamu lah Ruang tamu rumah-rumah kecil standar ya Itu bisa buat Enggak sedingin AC tapi enggak bikin panas juga adem Jadi kayak kipas angin Tapi lebih dari kipas angin gitu Ini belum dikasih air Belum dikasih es ya di dalamnya Belum dikasih air es dan lain Kalo ngomongin fitur Ya banyak lah ya Dia bisa diputar 360 Bisa ada mode Anginnya kecil besar Mode yang anginnya keluar Bentar Atau Beranti sebentar ada mode buat Kalo tidur juga Nah Kalo tapi Sebenernya ini udah dingin Udah cukup dingin Enggak seperti Yang tadi gue bilang Kalo seperti AC enggak Tapi cukup Dingin Lebih dari kipas angin Ya Ini masih Belum dikasih Masih air biasa ya Kita disini diisi Air biasa Enggak diisi air pun sebenernya udah dingin Tapi Kalo mau lebih dingin lagi Itu bisa dibuka disini Dikasih air Dingin guys Jadi diisi air dingin Mentah atau mateng Terserah sih Mentah aja lah ya Kalo mau lebih dingin lagi Ya kita isi air dingin Itu bisa Nanti belakangnya diisi air dingin Ya sampai penuh gitu pokoknya Diisi air dingin Atau juga kalian Waktu beli itu Nanti dapet Dua ice gel ya Dua ice gel Ice gel pack Gitu lah Ini kalo dimasukin Jadi bikin airnya Jadi dingin kan Nah ini bisa Buat tambah dingin Tinggal ditutup Agak susah Bentar ya Sampai ada bunyi Krek Udah ditutup Tinggal dinyalain lagi Nah ini jadinya Akan jadi lebih Lebih dingin guys Tapi tetep Gak bisa sedingin AC ya Meskipun di ruangan kecil Sekamer gitu Setengah Kalo dibendingin AC Yang setengah PK Ya lebih baik AC setengah PK sih Tapi Apa keunggulannya adalah Ini bisa dibawa kemana-mana guys Gak kayak Sebenernya ya Bye Bye